Halo smart user, selain menggunakan VPN, kita juga bisa menggunakan layanan DNS atau domain name system untuk dapat mengakses berbagai situs yang diblokir di beberapa negara tertentu. Nah, pada versi Android 9 atau keatasnya, Google telah menghadirkan berbagai fitur keamanan untuk meningkatkan privasi dari para penggunanya. Salah satu fitur yang ditambah oleh Google ini yaitu fitur private DNS yang bisa kita akses secara langsung tanpa harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Seperti namanya, private DNS ini memungkinkan pengguna dapat menggunakan custom DNS di HP Android sehingga saat kita mengakses internet, si penyedia layanan tidak bisa mengintip DNS yang kita gunakan karena sudah dienskripsi oleh fitur private DNS ini. Jadi, saat private DNS aktif, kita bisa mengakses internet secara aman dari penyadapan bahkan saat menggunakan jaringan publik semacam Wi-Fi sekalipun. Dan juga dengan mengaktifkan fitur ini, kita sebagai pengguna internet dapat mengakses berbagai situs yang diblokir oleh operator jaringan internet. Nah, dalam video ini saya akan membagikan bagaimana cara menggunakan private DNS di semua jenis perangkat Android agar kita bisa berinternet dengan aman dan juga bisa mengakses situs-situr yang diblokir sekalipun. Untuk caranya cukup mudah, yang pertama kita masuk ke dalam menu setelan, kemudian buka setelan koneksi atau jaringan dan internet, kemudian pilih DNS pribadi, lalu kita pilih hostname penyedia DNS pribadi, dan kita masukkan konfigurasi salah satu hostname yang saya tampilkan ini. Kemudian, jika sudah, kita pilih simpan untuk mengaktifkannya. Nah, untuk para pengguna Xiaomi, kalian membutuhkan aplikasi Activity Launcher untuk mengaktifkan fitur DNS pribadi ini. Kalian buka aplikasi Activity Launcher-nya, kemudian kita ketikkan network pada bar pencarian dari aplikasi Activity Launcher ini, lalu kita cari aplikasi setelan dan buka setelan Network Dashboard Activity. Kemudian, setelah terbuka, kita pilih DNS pribadi yang ada di bawah, lalu kita pilih hostname penyedia DNS pribadi, dan kita masukkan salah satu host DNS yang sudah saya rekomendasikan tadi. Selanjutnya, jika sudah, pilih simpan untuk mengaktifkannya. Nah, saya juga perlu mengingatkan di sini bahwa dengan menggunakan private DNS ini, kita juga bisa tetap menggunakan beberapa layanan di jaringan sosial yang sedang down dengan lancar, seperti aplikasi WA, Facebook, dan Instagram yang dulunya sempat down di Indonesia. Nah, mungkin sekian dulu ulasan Gazadroid tentang mengaktifkan fitur DNS yang ada di Android 9 ke atas. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Smart User!